Intro Palembang, kota banjir Apa bener cah itu? Beberapa bulan terakhir ini Kita wong Palembang ini Kalau hujan agak deres dikit Mulai lay tubing salati Mulai berdoa Ya Allah mudah-mudahan jangan banjir Apalagi di daerah-daerah Yanglah tercatat langganan banjir Ditambah lagi setelah peristiwa Tanggal 25 Desember kemarin Hampir seplembang anget ini Di kepung Banyu Selain hujan besar semaleman Ditambah lagi Banyu juga lagi pasang Nah menduo inilah ketemu Dan bagus nian itu Jebol tuh lah pertahanan kota Palembang nih Dari peristiwa ini akhirnya Timbul pertanyaan Sarawana pun nian kota kita Palembang ini dengan banjir Tapi Mang Cbc Sebelum kita lanjut Untuk yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu Mohon dukungannya ya Untuk channel Mang Dayat Sikok-sikoknya channel Wong Palembang Kalau istilahnya di Palembang ini Sebenarnya kurang cocok kalau banjir Istilahnya genangan Sebenarnya disebut genangan karena Kan dia rawa-rawa Rawa-rawa itu fungsi Utama memang nyimpen air Sebelum manusia datang memang sudah ada rawa-rawa di sini kan Jadi sebenarnya rawa-rawa itu fungsinya untuk nambung air Disebut banjir karena bencana karena manusia mengganggu manusia Nah masalahnya Banjir ini muncul ketika manusia sudah berubah perilaku yang awalnya dulu itu sebenarnya sudah biasa dengan air orang Palembang ini Tiba-tiba sekarang ke darat kan Padahal alam ini tidak berubah Alam tidak berubah Manusia lah yang berubah Yang dulu sejarahnya kota Palembang Peradabannya adalah sungi Dan bersahabat dengan sungi Tapi sekarang pecahnya Wong Kito Palembang inilah tidak kenal lagi dengan sungi ini Wajar baik kan Kalau alam mulai mengingat ke kita Untuk peristiwa genangan banyu di Palembang Hal ini disebabkan oleh dua faktor Yaitu iklim dan pasang surut Ada dua fenomena alam yang menurut saya itu perlu dipahami Satu itu iklim ya Kayaknya dengan hujan Musimum hujan dan pasang surut Jadi kalau saya lihat di Palembang ini Dua itu Yang menyebabkan potensi genangan itu tinggi Jadi kalau pas hujan deras Kebetulan pas pasang Nah cocok gitu Jadi pas hujan deras Bersamaan lah ya Bersamaan Tapi kalau dia kayak gini hujan Terus kemudian Kebetulan tidak pasang Tidak terlalu dia genangannya itu Terus kemudian Kalau pas pasang tapi tidak hujan Nah tidak terlalu Gantian Dan pasang kita ini cukup tinggi Untuk Indonesia ini kan 3 sampai 5 meter Tinggian ya Tinggi ya Bisa tinggi kalau pas pasang itu kan Itu akhirnya memengaruhi Air sungai Musi juga pasang itu bisa 2 sampai 3 meter Bayangkan kalau debit air yang turun Itu kalau bulan tinggi kita itu kan November Desember Maret April Itu hampir 200 sampai 300 milimeter lah per jam itu Itu kalau turun selama 3 jam dan 4 jam Dan kemudian air sungai Musi naik 2 meter Bayangkan kan Nah itu Akhirnya air itu Tidak mengalir Iya Tidak mengalir berhenti Nunggu antrian tuh Nunggu antrian Nah itu yang menyebabkan akhirnya Rumah kemasukan Jadi akhirnya Potensi untuk Banjir itu makin besar kalau Curah hujan tinggi dan Kemudian Pas pasang dan ditambah Rawah ini sudah ketimbun Nah clock 3 kan Nah kalau dulu rawah masih normal Kodrat alam yaitu pasang suruh dan curah hujan Akan tetap berlangsung caitulah Jadi Ternyata yang berubah itu adalah wadahnya Yaitu makin berkurangnya rawah-rawa di Palembang ini Memang kalau diingat-ingat Banyak nih yang dulu rawah-rawa ini Maini hari di Selobuh Cuman Obe Menadu tanah nganggur dikit Ditimbun lah itu Nah kalau dulu rawah masih normal Nah masalahnya ini Pembangunan ini kan berubah-ubah Di masa Belanda kayak Pembangunan telang semut itu ada Ada ini ya Sebenarnya ada lebak di situ kan Lebak Ya telang semut ini juga rawah-rawa dulu ya Ada lebak dan Waktu dibangun telang semut ini Belanda pintar bikin retensi atau penyimpanan kan Dan itu bisa mengiwak ya Jadi mengubah lebak Menjadi kolam penyimpanan Dan akhirnya jadi wisata Itu kecerdasan Misalnya itu Belanda Zaman dulu itu Dan peninggalan Belanda Untuk retensi banyak Masih kita rasakan sekarang ini Cuman Setelah merdeka Pembangunan ini kan Terus berlanjut Dan Palembang ini Untuk permukiman tahun Orde Baru itu kan Di Kenten ya Di Kenten Tahun 70-80 Kenten Itu masih belum Ini ya Masih belum terasa Dari data itu ada peningkatan Drastis terhadap area Permukiman Ada sekitar ini Kalau data saya ini 4.000 kira-kira 4.000 hektare Itu tahun 74 peningkatannya Dari 74 4.000 hektare itu jumlah Permukiman Permukiman Iya yang tumbuh Dari jaman Belanda Sejak 1920 Oh pertumbuhannya ya Data saya itu kan Kalau Belanda mulai Mencar membangun kan 1920-an Kalang semut ini kan tahun itu Itu Ada sekitar 4 Ada pertumbuhan Berapa tahun lah itu ya Kira-kira 38 tahun 38 tahun itu Sudah Berkembang menjadi 4.000 hektaren Dan kemudian Semakin Kesini Tahun 2000-an Ada OP ya Pembangunan perumahan OP Dan Tahun 2014 17 ada Talang semut Mata merah Gandus Talang putri Itu kan Beberapa Ada yang akhirnya Mengubah lahan rawa Menjadi permukiman Iya benar Rawa kita ini kan Ada sekitar 5.000 hektare Dari luas Seluruh Palembang itu Ada sekitar 40.000 hektare Jadi ada 1.8 atau 12% ya Rawa itu Cuman Seiring perkembangan Pembangunan perumahan Itu kan Turun Luas rawa ini Dan air kan Mau kemana kan Iya Jadi Kalau dulu Dia masih bisa Ketambung Sekarang ini Tidak ketambung Akhirnya Ya air Mengenang Ya akhirnya Masuk rumah Pengaruh sampah ini kan Lebih mempercepat Pengendapan ya Apa-apa ya Penaikan apa Permukaan ini ya Sungai ya Akhirnya juga Mengurangi Kemampuan kapasitas air Untuk nampung Debit tetap Yang turun Cuaca tetap Tidak berubah Curah hujan tetap Tidak berubah Tapi Kapasitasnya turun Gara-gara Ditambah Sampah tadi Tapi berapa persen Belum tahu itu ya Sebenarnya itu Jadi Sampah ini Memang Memang juga Berpengaruh Cuman Kalau di kota ini kan Sudah ada ya Ini Dan perilaku masyarakat ini juga Memang Tidak semua tempat ya Tidak semua tempat juga Ikut Mempercepat proses Apa ya Pendanggalan Namanya pendanggalan ya Pendanggalan Jadi sampah ini Mempercepat proses pendanggalan Jadi artinya Kalau secara Secara Global Artinya memang Yang paling pengaruh itu Adalah Rawa-rawa yang berkurang Artinya Tata ruang dari Kita di Palembang ini Sudah banyak Menutupi Rawa-rawa itu Ada alih fungsi lahan Yang sebenarnya Jadi sampah itu Hanya mempercepat Ya mempercepat Tapi bukan Penyebab utama Bukan penyebab utama Lebih utama itu adalah Perubahan fungsi lahan Karena pembangunannya itu Tidak sesuai Tata ruang tadi Itu yang Memang agak rumit ya Karena Setiap Lahan Itu kan Tidak semua Mili pemerintah Dan ketika Kalau kita Membangun itu kan Tergantung masing-masing Orang Dan ini yang Agak bikin Repot Jadi Itu memang harus Ada Ketegasan bersama Karena itu Kementingan bersama Ibaratnya Kalau kambang iwa Contoh ya Kambang iwa itu kan Memang Milih siapa Omanya kan Tapi kan juga Fungsinya Artinya memang Harus ada Area yang memang Itu khusus Untuk Kementingan umum Area kita ini Permukiman sudah Sekitar berapa ini Ada Hampir 10 ribu lah 10 ribu hektare Sudah seperempat Kita pakai itu Jadi bayangkan Seperempat dari Area administrasi Paling bengen Saya pakai Dan pertumbuhannya Itu ada Sekitar 3 ribu ya 3.600 lah Selama 52 tahun Dari Dari Tahun 70-an Sampai 2012 itu Kalau data yang Dari saya hitung Tadi itu Ada sekitar 3.600 Peningkatan Dan Itu menurut saya Itu signifikan Sekali Karena Kalau Kalau itu Dibiarkan Kita bisa Prediksi Sebenarnya Berapa tahun lagi Palembang ini penuh Dari permukiman Ini kan Lajunya Laju dari Masa Belanda Sampai Orde Baru Itu 70 hektare Per tahun Peningkatannya 70 hektare Per tahun Nah itu Setelah Kemerdekaan Orde Baru Sampai Reformasi Ini ada 150 hektare Per tahun 150 hektare 150 hektare Dari Zaman Kemerdekaan Kalau penduduk Dari datai Penambang Dayat Baco Meningkat 600% Nah Bayangkan 600% Akhirnya Mengaruhi Lahan Yang dipakai Nah Itulah Kalau saya Karena Dari sisi geografi Luas Lahannya Berubah Banyak Itu 150 Bayangkan Kalau 150 hektare Tinggal Tadi 40.000 Dikurangi 10.000 30.000 Dikurangi Rawal 25.000 Berapa Berarti 25.000 Nah 25.000 Habis Berapa Tahun Lagi Kalau Setiap Tahun Ada 150 Hektare Yang Jadi Permukiman Jadi Artinya Kalau Memang Didiem Ke Palembang Ini Akan Semakin Rawan Dengan Banjir Kalau Dari Kacamata Geografi Mas G Solusinya Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Untuk Menanggul Angin Ya Memang Ini Harus Tegas Karena Memang Kita Punya Kebebasan Untuk Membangun Tapi Kaitannya Kepentingan Umum Berkait Jalan Pengaturan Air Ini Memang Tidak Bisa Dikompromikan Jadi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Terkait Pembangunan Permukiman Memang Harus Untuk Membangun Retensi Dan Saluran Air Yang Layak Itu Memang Memang Harus Dilaksanakan Selain itu Program Rutin Terkait Normalisasi Terus Pembangunan Kolam Retensi Apa Dihitung Rasionya Tiap Tahun Jangan Sampai Berkurang Kita Ini kan Mungkin Kelewatan Kita Belum Menghitung Sekarang Berapa Rasio Itu Sebenarnya Mudah Sekarang Teknologi Itu Banyak Ibaratnya Perhitungan Cuman Kemauan Politik Dan Kesadaran Masyarakatnya Itu Memang Penting Karena Kalau Tidak Dilakukan Kita Rumah Yang Rendah Kejalan Semua Repot Ekonomi Repot Banyak Kerugian Artinya Ini Tidak Bisa Dipikirkan Satu Dua Orang Tidak Bisa Ini Memang Harus Kementingan Bersama Dan Memang Harus Pegas Dalam Pelaksanaan Termasuk Perizinan Pembangunan Perumahan Yang Kira-kira Memang Berdampak Terhadap Alifungsi Lahan Rawa Itu Tidak Pernah Diperhatikan Nimbun Ya Terserah Karena Sudah Menjadi Hamili Tapi Yang Jadi Korban Penduduk Semua Penduduk Kalembang Nah Mudah-mudahan Kota Kalembang Kita Ini Tidak Menjadi Kota Banjir Jadi Kita Sama-sama Perhatikan Ini Baru Yang Kemarin Itu Baru Warning Bahwa Kita Ini Menuju Ke Rawan Banjir Tidak Tahun Nanti Bulan April Dari Dari Curah Hujan Itu Tahunan Kita Itu Sama Maret April Itu Ambil 300 Lebih Millimeter Perjam Bayangkan Kalau Kemarin Masih Berapa Jam Kita Hujan Itu Belum Dua Hari Full Bayangkan Dua Hari Full Sudah Karena Itu Kita Sama-sama Jago Mudah-mudahan Baik Pihak Terkait Ataupun Kita Masyarakat Disus Sama-sama Jago Ini Biar Palembang Ini Selamat Dari Banjir Amin Mudah-mudahan Obrolan Kami Ini Bisa Nambah Kasana Pengetahuan Kita Mengenai Kota Palembang Dan Sekitarnya Kalau Ada Salah-salah Kata Baik Dari Narasi Ataupun Video Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Buất Bermuda Dari Dari Dari